Korban meninggal dunia akibat sekolah ambruk di SDN Gentong, kecamatan Gadingrejo, kota Pasuruan, Jawa Timur, Irza Almira dimakamkan. Korban luka di kepala dan kaki serta patah tangan akibat tertimpa material ruang kelas saat mengikuti pelajaran. Jenazah Irza Almira diselatkan di masjid dekat rumah duka di Jalan Kiespuh, Kelurahan Gentong, kecamatan Gadingrejo, kota Pasuruan, Jawa Timur. Jenazah dimakamkan di wilayah Gadingrejo dengan diantar oleh warga. Sang ayah M. Zubair terpukul atas kepergian anak pertama dari tiga bersaudara. Zubair tak sadarkan diri saat mengantarkan jenazah putrinya ke pemakaman. Keluarga mengaku tidak bisa melupakan kepergian korban selama-lamanya. Selama ini Irza dikenal sebagai anak yang alim, pendiam dan cerdas. Bahkan saat bersekolah Irza sering mendapatkan Raging 1. Hari-harinya anak kan berdiam, biasa-biasa ini. Artinya anaknya alim atau diam? Iya alim, gak-gak-gak. Dari sekolah itu, gak kemana-mana. Diam diri mada. Memang pendiam ya? Ingin mari mediam. Cerdik. Ranking-ranking mbak ya? Mungkin terus. Ranking terus. Irza Almira adalah salah satu korban dari dua korban meninggal dalam tragedi ambruknya Atap Galvalum, SD Negeri Gentong, dan menimpa para siswa yang sedang belajar. Sementara sebelah siswa lainnya luka dan dirawat di rumah sakit. Abdul Majid JTV, Pasuruan, Jawa Timur.